Yesus harus ngemis-ngemis, aku Tuhan, sembah dong. Seperti Yesus Allah-Allah, ya memang Alkitab juga mengatakan Yesus Allah. Alkitab juga mengatakan Yesus anak Allah. Tapi jangan hilang, Yesus itu Allah atau anak Allah. Ya kalau dia anak Allah, kalau Allah itu adalah masalah hakikat. Maka anak Allah itu Allah, itulah sebabnya saya bilang. Anak ular itu apa? Ular atau bukan? Ular. Ular itu manusia atau anak manusia. Saya manusia, bukan anak manusia. Ya saya anak manusia, bukan manusia. Ya saya manusia sekaligus anak manusia kan? Di dalam, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Perhatikan kalimat ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Berarti mengingat sama arti dengan mengindahkan. Maka manusia sama arti dengan anak manusia Lalu kalau tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri Kalau dia mengatakan Allah adalah bapak sendiri berarti dia anak Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Terjemahan yang benar itu bukan menyamakan diri Menyetarakan dirinya dengan Allah Jadi kalau Yesus disebut sebagai anak Allah Ya berarti dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah sebagai bapaknya Kalau saudara tanya tapi kan seperti ilustrasi saya Kalau anak ular itu ular kan beda Antara ular dan anaknya itu karena ada dua Ya memang Yesus dan bapak Yesus itu anak Allah Bapak itu alam Allah itu alam bapaknya Ya memang dua Siapa yang bilang Yesus dan bapaknya itu satu Itu dua Kalau ditambah roh kudus maka tiga Itulah sebabnya kita punya kepercayaan tri tunggal Tri itu pribadinya Tunggal itu hakikatnya Waktu Yesus bilang aku dan bapak itu satu Satu apa? Bukan satu pribadi Satu hakikat Karena apa? Aku dan bapak Kan sudah dua Aku bapak Adalah satu Berarti bukan satu pribadi Karena kalau satu pribadi berarti tidak bisa bilang aku dan Maka aku beda dengan bapak Aku pribadi yang lain dari bapak Tapi kami berdua Itu satu Kira-kira Seperti itu Aku dan bapak satu Satu hakikatnya Tapi beda pribadinya Jadi bapak itu bukan Yesus Yesus bukan bapak Kalau bapak sama dengan Yesus satu pribadi Waktu bapak mengutus Yesus Siapa mengutus siapa? Waktu ada suara dari langit Inilah anakku yang kukasih Kepatanya aku berkenan Siapa ngomongnya siapa? Waktu Yesus bilang Eli, Eli lama, sahabat tani Dia ngomongnya siapa? Masa ngomongnya diri sendiri? Tidak kan? Kalau begitu memang Yesus itu beda pribadi dengan bapak Itu adalah dua pribadi berbeda Tapi hakikatnya sama Nanti dengan Rung Kudus Hakikatnya Contohnya Anda tidak melihat saya disini Tapi Anda mendengarkan suara saya Apa Anda percaya bahwasannya itu adalah suara Risna Hutapia? Nah coba Saya pergi sebentar Nah oke Saat ini Anda hanya melihat layar putih Dan Anda tidak melihat saya disana Tapi Anda mendengar suara saya Dan saya yang berbicara Risna Hutapia Nah apakah Anda percaya yang berbicara ini adalah saya Padahal Anda tidak melihat saya? Ya pastinya Anda percaya Yang berbicara tetap Risna Hutapia Bukan yang lain Karena suara yang Anda dengarkan adalah suara Risna Hutapia Sama juga di saat kita bertelepon Kadang orang itu tidak melihat kita oleh telepon suara Tapi percaya dia adalah kita Contohnya saya Risna Halo, halo Rizka Saya Risna gitu Mereka tahu saya Risna karena mereka mendengar suara saya Nah dan juga Anda tahu sendiri Saya ini adalah Risna Karena Anda mendengarkan suara saya Walaupun yang Anda lihat sekarang ini adalah latar putih Begitu pada Yohanes 10 ayat 30 ini Aku dan Bapak adalah satu Suara yang Anda dengarkan sekarang ini Dan Risna Hutapia itu adalah sama Ya? Nah sekarang saya muncul kembali disini Di hadapan Anda Nah mendengarkan hal tersebut Mungkin Anda berkata Kalau yang Anda lihat di media di video ini Ya Anda lihat di video ini Loh kok bisa sih Tuhan itu disalibkan Yesus itu disalibkan Sekarang kita tidak berbicara tentang kematian Yesus Tetapi kita berbicara tentang konsep ketuhanan Yesus Kalau kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus Yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus Terus tuh teos dalam terjemahan kita Allah Memang ini juga bisa mengacau kata ini Allah ini Tunggalkan Menyiratkan tunggal Sedangkan di pernyelama Maaf Kata Allah juga digunakan untuk Elohim Ini juga mengacau sekali Elohim Diterjemahkan Allah El yang sama dengan teos Diterjemahkan Allah Apa yang kacau ini? Kacau surat-surat Sebenarnya disini kacau Nah Teos ini bapak di surga Surah membaca di Alkitab Di semua surat Rasul-Rasul Selalu bicara mengenai ini Kuduslah kamu sebab aku kudus teos Teos, 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 teos Nah dengan kata Dengan terjemahan ini Dengan terjemahan teos Menjadi Allah Lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan disini Padahal tidak ini teos Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus Terpujilah Allah Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus Baca Terpujilah Allah Teos maksudnya Bapak dari Tuhan Yesus Kristus Jadi kalau kita Membaca Alkitab Menemukan kata Allah Asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya Tidak Ini Bapak Bicara seperti ini berat sebenarnya Sudah berat 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 Karena konsep orang sudah Salah Konsep orang sudah salah Hakikat dasarnya Hakikat awalnya Adalah roh Tuhan itu roh Nah Sebelum dia menciptakan segala sesuatunya Dia membentuk bagi dirinya sendiri Satu pribadi Dia menciptakan bagi dirinya sendiri Satu pribadi Ya Satu pribadi Bukan tiga pribadi Satu pribadi Itu yang Wahyu 3 14 Bilang Nah Makanya Dia adalah ciptaan pertama Makanya Dia adalah ciptaan pertama Bahwa kamu tahu bahwa aku Yang adalah Allah sendiri telah turun Dan memberi teladan kepada kamu Tapi aku datang untuk memberi teladan Untuk menguatkan kamu Menghibur kamu Memampukan kamu Dan kamu melakukannya Maka berbahagialah keadaanmu Yesus gak pernah bilang Aku Tuhan sembahlah aku Lah ngapain Yesus harus ngemis-ngemis Aku Tuhan Sembadong Sembadong Huwi